assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ucok Kampung Motovlog dari video kali ini ini kita mau ke tangga 100 dulu ya guys ya kita mau tangga 100 kita jalan kaki ya enggak motor lagi soalnya kalau tetangga 100 harus jalan dikasih nih kita sudah sampai yang bertangga 100 nih ya saya punya perang jalan dulu nih ditangga 100 nih agak Hai bahwa 100 itu oke langsung saja kita masuk ya guys ini saya pegang 20 saya ya ini ini banyak sekali guys ini kita jangan lihat ya ini sangat sepi sekali ya guys ya sangat angker sekali ini bisa ya agak takut juga guys masuk ke sini soalnya kirikan saya hutan dikasih nih ini dingin sekali ya awalnya aja udah beda nih kasih ini awalnya kata dingin nih nih saya dan saya takutkan ini ada yang dorong saya atau gimana ya apalagi di sini sekali ini rawan sekali ya topnya terjadi pembekan atau ini ada segala macam ya guys ini juga ada pon-pon dikasih ya ini saya udah jauh ya guys saya udah jauh udah kita lurus aja ya kita ini udah ngos-ngosanya kasih kalau naiknya udah ngos-ngosanya nih kita nikah terus ya ini saya udah mulai ngos-ngosanya nih Aduh nih jauh sekali ini seperti ini laga setangga 100 itunya jangan naik ya nih kita jangan naik terus ya ini sangat terang sekali kasih kata orang-orang disini sangat angker sekali disini ya guys ini kita udah jauh dari bawah ya kita udah jauh dari bawah ya ini guys tinggal orang sama sekali ya ini saya sendiri ke atas ya kalau kata orang kalau mau jalan kesini harus sendiri kasih tuh apa itu jangan 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 lakukan sendiri nih saya udah ngos-ngosanya guys waduh waduh ini banyak sekali pondok ya guys ya ini saya nggak tahu pondok ini untuk apa ya soalnya rawan sekali dikasih nih nih banyak sekali ya Oh pondok disini kata orang sini banyak sekali yang orang bercocok tanam ya saya kurang ngerti ya guys ya ada juga disitu peninggalnya kasih ini saya penasaran ada yang namanya peninggalan Jepang nih tugas itu ada peninggalan ya waduh kita udah sampai guys ya kita udah sampai ke tanggal 100 ya bisa sendiri guys nggak ada orang sama sekali itu ada peninggalannya itu kok ada baju ya guys ya entah ada orang yang disitu ya saya agak bingung ya guys cuma jangan kemana itu itu lah jalan ya memang sepertinya aja kesini Oh Oh pertanyaannya ya soalnya disini orang ngambil pemandangannya ada sini saya ingin penasaran kesana guys itu ke atas rumah itu saya yang takutkan ada orang disitu ya guys ya tapi disitu saya heran itu kok ada baju mungkin ada orang di atas ya guys ini saya sendiri ya nggak ada orang sama sekali nggak ada orang ya bisa menaik ke atas ya ini saya nggak tahu apa ya yang di dalam itu ya saya takut katu ini saya sendiri ya udah capek sekali dikasih nih saya udah naik kayak gini aja kondisinya nih temanus kita ini seperti ada bau-bau ya guys ya bau-bau apa ya tapi kita disini nggak mengganggu ya guys ya kita sini cuma enak pelajaran di saya udah merinding di tangannya udah merinding ini banyak sekali bangunan tua ya guys ya tapi kalau saya mau ke belakang ini di mana ya soalnya disitu orang sekali ke sini ya tuh saya lompat aja ya ya ini lewat mana ya udah situ aja oh di luar orang ya oke kita turun aja dulu nih waktu dulu guys banyak tragedi seperti pembegalan di sini ya guys ya bahkan orang disini terjadi oh pembunuhannya guys ya pembunuhan orang ke orang ya ini ngambil harta seseorang ini saya saya takut ular nih guys ini pohon beringin ya guys ya ini saya mau masuk ke situ ya semangat ya yang saya takutkan ular nih guys waduh ini special ya guys ini gak ada orang ya waduh waduh kira ada orang kasih di dalam nih entah yang aneh-aneh nanti orang di situ ya ini kita lihat aja ya ini bisa lompat nih oke ini oke ini saya mau penasaran ya guys masuk ke dalam ya tapi saya masih teg-teg tekan sini guys itu sangat rauh sekali nih takutnya ada orang di situ di dalam ya guys ya ini nanti ditariknya saya nanti atau gimana nanti nanti sesuai ya oke ini seperti ini ya tangga 100 ini guys ya ini sangat udah banyak sekali orang yang gak datang ya ini gak banyak orang lagi yang kunjungi kayak gini ya kalau sekali banyak sekali orang yang gak mau kunjungi tempat ini ya karena sudah banyak tragedi disini ya guys ya ini 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 kita udah explore kesana ya ini kita explore dulu kesana bagus aduh aduh ini gelap kepes ya gelap sekali oke ini perjalanannya ini perjalanannya naik tangga cuma 4 menit aja guys ya 4 menit aja kita naik kurang kos-kosanya oke ini kita turun lagi ya ini gitu ini saya mau explore explore malam hari ini guys ini saya mau kesini malam hari aja ya yang penting yang paling penting kita disini gak ganggu ya saya gak ganggu disini ya ini ada pondo nih guys ini untuk apa orang tujuan disini ya guys ya disitu tuh ada pondo tempat duduk ya memang dulu ini wisata nih guys nih wisata banyak orang yang berjualan disini ya kata orang jaman dulu ya ini sejak datangnya tragedi itu setelah pembukaan 3 bulan kata warga disini ada tragedi disini ya guys ya terus banyak sekali orang gak mau datang kesitu itu suara apa suara apa itu besok ada suara guys kita turun lagi ya ini banyak sekali nih pondok ini tiap 2 meter ada pondok tiap 2 meter ada pondok ya guys ya ini badan saya udah merinding nih guys ini masukin disini saya udah merinding ya oke oke nanti saya akan buat video malam hari ini kita gak ya guys ya kita masuk ke rumah itu ya ini saya mau explore aja tadi mau surpay kesannya gimana kondisi ini ya Allah 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 ada kaget langsung merinding ya guys ya ada monyet di atas kita turun ya ini kayak udah porin nih guys ini udah porin ini udah merinding ya guys ya saya kaget gitu bukannya saya takutnya ini saya gampang sekali kaget ya guys ya takutnya nanti saya jantungan gitu oh ini lah liat lah setiap 2 meter ada pondok setiap 2 meter ada pondok ya guys ya oke ini banyak sekali pondok ya guys ya ini saya sudah ini kalau turun gak apa ya guys ya gak capek ya kalau nah itu capek sekali ya ke atas ya seperti inilah ya ini saya udah keringat ya guys sudah keringat ya turun aja udah keringat ya guys ya naik capek turun keringat ya kalau naik tadi gak keringat nih tadi yang saya penasaran di atas tangga 100 ada guys yang namanya gua jepang gua jepang itu ya tapi saya gak nampak ya sama sekali gua jepang itu cuma ada rumah ya di atas ya ini saya mau tanya warga disini ya ada kucing di atas guys ada kucing jepang ini kita sudah sampai ya ke bawah ya itu saya mau tanya dulu di warga sini memang ada rupanya oh gua jepang itu ya bang bang mau nanya disini Bang yang gua Jepang itu ya di atas itu enggak bukan ada di situ gua Jepang situ tulisannya di atas di samping ini oh di taman Oh masuk sini saya penasaran gua Jepang ya sih Pak gua Jepang gimana Pak yang ini Pak gimana ini Pak gua Jepang soalnya situ ada tulisannya tapi kayak apa di situ rumah makan enggak aku iya tapi ada tamunya kalau sekalian makan nggak bisa jepang makan orang si teman abon Oh ya siapa ya hai 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 ini kita bisa masuk ya guys ya banyak ada tamu yang saya enggak tahu tamu apa ya kasa tapi saya mau usahain masuk ke Jawa ke gua Jepang itu ya saya pendasaran gua Jepang itu gimana ya nanti malam aja kita eksplor pesan ya Oke sampai disini dulu video saya bisa tunggu video saya selanjutnya ya bye bye